Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Saudara BEM Sekalbar Zona Kalimantan resmi menggelar rapat kerja wilayah tahun 2023. Dalam rakar wil ini, para mahasiswa memastikan siap mengawal proses pembangunan daerah dan pelaksanaan pemilu 2024. Rapat Kerja Wilayah Tahun 2023, badan eksekutif mahasiswa Se-Kalimantan Barat ini digelar di Universitas Panca Bakti, Pontianak. Kegiatan turut dihadiri puluhan perwakilan BEM Kalbar Zona Kalimantan. Dalam rakar wil ini, para mahasiswa ikut membahas persoalan pemilu tahun 2024 serta kasus kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah program rencana pembangunan daerah juga akan dibawa ke tingkat nasional. BEM memastikan siap mengawal proses ini, termasuk mengenai beragam masalah infrastruktur yang ada. Nantinya yang akan dibahas dalam rapat kerja ini tentunya isu-isu lokal nantinya yang perlu diperjuangkan. Karena itu menjadi penting bagi kami, mahasiswa Kalimantan Barat, yang ingin agar permasalahan-permasalahan atau isu yang ada di Kalimantan Barat ini dapat kami perbincangkan, kami institusikan bersama untuk menemukan titik terang nantinya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga tidak hanya isu-isu nasional yang dapat kami selesaikan, yang dapat kami pantau, tapi juga isu lokal untuk masyarakat Kalimantan Barat yang semakin-makin maju. Pada Rakerwil kali ini, mahasiswa juga diajak melakukan akselerasi gerakan progresif menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk itu, BEM dinilai perlu menyatukan paradigma serta pola pikir ketika menyuarakan ataupun memperjuangkan pergerakan. Pertama saya aturisasi ini, teman-teman yang di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, yang mereka menggelar rapat kerja. Jadi rapat kerja ini mengusung tentang spirit mengakselerasi gerakan mahasiswa yang menyongsong tahun mas. Nah tentu ini proses-proses yang tahapannya yang harus kita persiapkan. Para mahasiswa dengan karakter dan inovasi yang selalu mengebu-gebu, tentu kita mendukung. Karena saya juga dari mahasiswa, saya mendukung penuh, apa yang dilakukan BEM se-Kalimantan Barat ini, dalam rangka untuk mengusung tahun 2045. Jadi kita harapkan dengan program yang disiapkan sekarang, mumpun akan datang, dia harus mampu menyiapkan tantangan ke depan, yang begitu jauh lompatannya besar, tantangannya selalu ada dan setelah ini, dan kita harapkan para inovator ini mampu memberikan uang kepada seluruh mahasiswa lain untuk dapat bersama-sama berkontribusi. Dalam kesempatan ini, seluruh mahasiswa yang hadir juga diharapkan bisa menjadi agen perubahan untuk bangsa dan negara. Meski memiliki sikap kritis, namun mereka diminta tetap santun serta beretika ketika menyampaikan pendapat. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.